Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan Bicak Rasoma tentunya Bahagia, sehat, makmur Luar biasa untuk para subscriber dan viewer Saya doakan kalian semuanya makmur Kalian semuanya bahagia Yang sedang sakit dianggap penyakitnya Yang jomblo cepat-cepat menikah Seperti itu ya teman-teman ya Saya gak disebut Ki Yang janda, yang duda semuanya Biar cepat menikah Kuncinya apa? Kuncinya Anda berbahagia Sering tersenyum seperti itu ya teman-teman ya Sering tersenyum Tapi jangan senyum sendiri ya Kalau senyum sendiri Dapat jalan-jalannya bahaya ya Artinya kita membiasakan diri Pikiran kita selalu positif Pikiran kita senantiasa berbahagia Senantiasa relax Seperti apapun kondisi masalah yang Anda Rasakan Kondisi masalah yang Anda jalani Tetap optimis bangkit Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjanjikan Siapa orangnya Yang sabar Di dalam Menjalankan segala aktivitas Lebih-lebih aktivitas dunia Ibadah Atau Aktivitas yang notabene Untuk khusus Untuk akhirat Seperti itu teman-temannya Jadi biar kita strong dulu Sampai mau belajar ilmu apapun Kalau pikirannya tidak strong Pikirannya tidak enjoy Pikirannya tidak fresh Maka ilmu itu Hanya di bibir saja Ilmu itu tidak bisa kita keluarkan Atau tidak bisa kita aplikasikan Tapi kalau kita strong Kita fresh Kita bahagia Tenang Tenang hati Tenang pikiran Tenang tubuh Tenang perasaan Hiznudun Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Apapun yang kita pelajari Akan berhasil Apapun yang kita impikan Akan terwujud Seperti itu Apa sih bedanya impian dan hayalan Kalau impian itu Sebelum tersapai Itu satu dinginkan Terus misalnya Kepengen punya istri Ya istri Terus menjadi doa Setiap hari Seperti itu Tapi kalau hayalan Kadang-kadang Istri Kadang-kadang Kepengen Sendaraan Kadang-kadang Kepengen istri cantik Kadang-kadang Kepengen soleh Kepengen Cantik atau soleh Itu tergantung diri kita Kalau kita Jadi orang soleh Ya insya Allah Istrinya soleh Kalau kita Masih amburadul Ya wajar Kalau dapet istri Yang amburadul Seperti itu ya Teman-teman ya Biar Biar kita paham Nah Jadi Jadi pada hari ini Ya atau sore hari ini Ya Menjelang Menjelang Mahrib Saya akan Mengijasahkan Namanya Asma Tamengbojo Asma Tamengbojo Ini Saya dapatkan Dari guru saya Ya Bahaya Ishak Al-Hafid Di Grobogan Semarang Ya Nanti Akan saya tulis Di deskripsi Mantranya Tapi Saya akan Bacakan dulu Mantranya Seperti ini Aku Samar Ing Atase Angen Aku Lit Tembogo Otot Kawat Balung Wesi Teguh Timbul Tan Onok Proso Pager Allah Tunggal Allah Tolak Dalik Allah Tunggal Allah La ilaha Ilallah Muhammadu Rasulullah Seperti itu Dihapalkan Dibaca Nanti Setiap hari Bisa diamalkan Atau Dibirit Tiga kali Sehari Seperti itu Atau Habis Sholat Diamalkan Tiga kali Yaitu Untuk Proteksi Badan Untuk Mengisi Benda Untuk Mengisi Baju Gelang Akek Apa namanya Tasbeh Sorban Atau Mengisi Apapun Bahkan Bisa Mengisi Badan Bisa Ditisikan Ditransfer Ke Orang Lain Tapi Paling Tidak Kalau Belum Diisikan Ke Orang Lain Untuk Diri Sendiri Dulu Mengamalkan Dulu Bisa Dicoba Nanti Pake Pisau Seperti Itu Pisaunya Jangan Yang Tajem Tajem Yang Setengah Tajem Artinya 70% 60% Tajem Tajem Bahaya Nanti Saya tidak bertangguh Kalau yang Pengen Yang Tajem Ini Kepada Depokan Gembleng Di Seperti Seperti Mungkin Itu Saja Bisa Dipahami Saya Ulangi Lagi Bismillahirrahmanirrahim Aku Samar Ingat Siangan Aku Tentu Tengah Terima Saja 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 Karena subscribe Anda, like Anda, share Anda adalah Sotakoh. Sotakoh yang tersembunyi, Sotakoh buat kami semuanya. Tim KCS, tim Kicak Rasoma, seperti itu. Jangan lupa kalau nonton Youtube saya, iklannya jangan di skip. Sotakoh Misteri. Sotakoh Misteri. Cuman yang paling penting teman-teman, yaitu bukan masalah ilmu. Yang penting kita ibadah, melakukan sholat lima waktu, disakat kalau kita punya harta, kalau bisa haji, seperti ibadah yang fardu, yang mahdoh kepada Allah SWT, itu yang wajib. Kalau ilmu-ilmu yang lain, yang tatarannya hanya untuk dunia, ya hanya sekedarnya saja, jangan terlalu, jangan terlalu tekun-tekun amat, tapi semuanya dipelajari. Biar tidak jadi orang yang bodoh, sepertinya. Biar jadi orang yang luar biasa sangat. Luar biasa dalam segala urusan. Ini sepokoknya tetap bahagia kayak gue, ya teman-teman. Baranginyong, orang pemalang, asli orang pemalangnya orang yang ngapak, ya teman-temannya juga Burwokerto, Burbalingga, Brebes, Tegal, Pekalongan. Seperti bahasannya ngapak-ngapak, karena Banjar Negara, Bumen, Cilacap. Salam sehat semuanya, salam bahagia. Yang di luar negeri, yang di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, yang di Arab, salam sehat juga. Makmur, Anda adalah devisa negara. Anda luar biasa. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa ibadah pokoknya, ibadah Maring Duzal. Ati necantol na Maring Duzal. Insyaallah, ya Allah. Wiskabbeh. Ojo tigawe mumet-mumet, anggar mumet-mumet masalah. Masalah itu, kalau Anda sudah tidak mampu berpikir tentang masalah yang Anda hadapi, mendingan tinggal tidur. Nanti bangun sudah fresh lagi. Kalau tidak tidur, mendingan ngobrol sama orang yang pantas buat diajak ngobrol seperti itu, teman-teman. Jangan berkeluh kesah. Karena hidup ini adalah sebuah sudah menjadi keluhan. Hidup ini ya keluhan. Jadi makanya tidak boleh dikeluhkan gula. Karena memang sudah menjadi keluhan. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Semua orang hidup semuanya bermasalah. Itu saja teman-teman. Salam sehat. Salam bahagia. Tetap bersama kita. Cakraso.